Tottenham Hotspur menang 3-0 atas Karabakh meski bermain dengan 10 pemain. Tottenham Hotspur berhasil mengalahkan Karabakh dengan skor telak 3-0 dalam laga pembuka Liga Eropa. Meskipun Tottenham harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-7 setelah back mereka, Radu Dragusin, menerima kartu merah, mereka tetap mampu mendominasi jalannya pertandingan. Kemenangan ini diraih berkat gol-gol dari Brennan Johnson, Pape Matarsar, dan Dominic Solange. Pertandingan antara Tottenham Hotspur melawan Karabakh menjadi sorotan utama karena drama yang terjadi di lapangan. Bermain dengan jumlah pemain yang tidak seimbang, Tottenham mampu mencetak 3 gol tanpa balas dan membawa pulang 3 poin penting. Gol pertama dicetak oleh Brennan Johnson pada babak pertama, yang diikuti oleh gol Pape Matarsar dan Dominic Solange di babak kedua. Meski bermain dengan 10 pemain, Spurs mampu memanfaatkan peluang dengan sangat baik dan mempertahankan keunggulan mereka hingga peluit panjang berbunyi. Pertandingan tersebut berlangsung pada Jumat dini hari WIB, setelah kick-off sempat ditunda selama 35 menit akibat gangguan cuaca. Tottenham harus bermain dengan 10 pemain hampir sepanjang laga setelah insiden kartu merah di awal babak pertama. Meski demikian, tim asuhan Anjepostekoglu berhasil mengamankan kemenangan meyakinkan. Tottenham Hotspur menjamu Karabakh di kandang mereka sendiri. Stadion Tottenham menjadi saksi kemenangan telak ini, meskipun laga sempat tertunda akibat hujan deras yang melanda wilayah sekitar stadion. Cuaca buruk menyebabkan gangguan perjalanan yang memaksa pihak penyelenggara menunda pertandingan selama lebih dari setengah jam. Kemenangan ini sangat penting bagi Tottenham Hotspur untuk memulai kompetisi Liga Eropa dengan catatan positif. Meski harus kehilangan Dragusin akibat kartu merah langsung setelah menjatuhkan Juninho, Spurs tetap tampil agresif dan tidak kehilangan ritme permainan mereka. Keputusan pelatih Postekoglu untuk segera mengganti pemain guna menyeimbangkan pertahanan terbukti efektif. Selain itu, kekompakan tim dalam memanfaatkan peluang juga menjadi faktor kunci dibalik kemenangan tersebut. Meski harus bermain dengan 10 pemain, Spurs mampu menunjukkan kekuatan mereka. Goal pertama lahir dari kerjasama Dominic Solanga yang memberikan asis kepada Brennan Johnson, yang kemudian sukses menaklukkan keeper Karabat. Setelah unggul 1-0 hingga turun minum, Spurs terus menekan dan akhirnya menggandakan keunggulan melalui gol Pek Matarsar pada menit kelima tiga. Karabat sempat mendapatkan peluang emas untuk memperkecil ketertinggalan lewat hadiah penalti. Namun, Toral Bayramov gagal mengeksekusi penalti tersebut dengan baik. Momentum ini dimanfaatkan oleh Tottenham untuk mencetak gol ketiga, di mana Solangki berhasil memanfaatkan bola rebound dan mengubah skor menjadi 3-0. Dengan kemenangan ini, Tottenham Hotspur mengawali kompetisi Liga Eropa dengan sangat baik, meskipun mereka dihadapkan pada tantangan besar sejak awal laga. Pertandingan ini menunjukkan ketangguhan mental dan keman taktik yang luar biasa dari pasukan Posteko Gloom. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!